Satu kali Syekh Bahai mengisahkan Pada satu hari Nama saya disebut di dalam sebuah majlis besar Saya mendengar salah seorang hadirin mengaku sebagai sahabat saya Tetapi dia berbohong Dan dia mulai menggunjing Melontarkan tuduhan keji Dia seolah-olah tidak menyadari tentang firman Allah surah Al-Hujurat Walataghtab ba'dukum Ba'dun ayuhibbu ahadukum Ayyakula lahma akhihi maitan Fakalih tumuhu Jangan pula menggunjing satu sama lain Adakah salah seorang di antara kamu yang suka memakan Daging saudaranya yang sudah mati Maka tentunya kamu merasa jijik kepadanya Setelah dia sadar bahwa saya mengetahui Bahwa dia telah menggunjing diri saya Maka dia menulis surat yang cukup panjang Dan mengungkapkan rasa penyesalannya Seraya meminta kerelaan dan keridoan saya Kemudian saya menjawab surat tersebut sebagai berikut Semoga Allah memberimu pahala atas hadiah yang kau persembahkan kepadaku Karena hadiahmu akan memberatkan timbangan amal baikku pada hari kiamat Rasulullah SAW telah bersabda pada hari kiamat Seorang hamba akan diperhitungkan amal perbuatannya Perbuatan yang baiknya Akan diletakkan di salah satu sisi timbangan Dan perbuatan buruknya diletakkan di sisi timbangan yang lain Tetapi timbangan amal buruknya Lebih berat pada saat itu Ada selembar catatan yang diletakkan di atas timbangan Amal baik itu sehingga amal baiknya jauh lebih berat daripada amal buruknya Dia bertanya ya Allah Semua amal baikku telah ada di dalam neraja Tetapi apa catatan itu Saya tidak melakukan amal baik ini Lalu terdengar seruan Itulah pahala atas apa yang mereka tuduhkan kepadamu Dan engkau suci dari tuduhan itu Hadis ini membuat saya berterima kasih padamu Atas sesuatu yang engkau tuduhkan kepadaku Padahal engkau berhadapan denganku Dan melakukan lebih buruk dari yang engkau perbuat itu Aku sama sekali tidak akan melakukan pembalasan Engkau akan tetap melihatku setia dan bersahabat Sisa umur ini tidak akan aku gunakan Untuk membalas orang yang berbuat buruk kepadaku Dan aku harus memikirkan apa yang telah berlalu Serta menembus kekurangan yang ada pada masa lalu itu Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita Bahwa hendaklah kita jangan menggunjing Atau kemudian membicarakan keburukan orang lain Tanpa punya maksud dan tujuan Ingin melakukan islah Ingin melakukan perbaikan Tentu islah yang dimaksud ini Bukan membicarakan keburukan saudara Kapan kita inginkan Kapan kita berjumpa dengan orang lain Kita bicarakan keburukan saudara Bukan Tetapi yang disebut dengan islah itu adalah Membicarakan pada satu atau dua orang Yang diakini bisa memberikan solusi Setelah itu Kemudian mengajak satu atau dua orang ini Untuk meminta maaf pada orang yang telah dibicarakan ini Atau kalau tidak ingin meminta maaf Hendaklah mengklarifikasi yang ingin diklarifikasi Atau jika tidak ingin meminta maaf Tidak ingin juga meminta klarifikasi Maka hendaklah berseraturahim Sebagai bentuk ungkapan kasih sayang Antara sesama mu'min Karena ini adalah bagian daripada akhlak Yang diajarkan Nabi SAW Jangan kita menggunjing tetapi tidak punya tujuan Untuk melakukan perbaikan Itu namanya dendam dan kebencian Sebab dendam dan kebencian akan menghancurkan pelakunya Jangan sampai kita terjebak pada godaan syaitan Yang menjerumuskan dan menghapuskan Hama-amal kebaikan yang sudah pernah kita lakukan Mudah-mudahan kita semua berada di atas Landasan akhlak Islam yang telah diajarkan Nabi SAW Alayhi wa sallam 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 Terima kasih.